Saat ini kita sedang menghadapi masalah stok beras yang langka dan harganya yang mahal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan beras langka dan mahal di antaranya. 1. Keterlambatan panen akibat perubahan iklim seperti El Nino yang mengubah pola masa tanam dan panen. 2. Gangguan cuaca buruk seperti hujan deras dan banjir yang menurunkan jumlah pasokan, suplai, dan menghambat distribusi logistik. 3. Peningkatan permintaan seperti adanya program Bansos atau menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. 4. Kenaikan biaya produksi yang dialami para petani oleh karena kenaikan harga pupuk dan pestisida. 5. Fluktuasi harga pangan global seperti akibat krisis di Ukraina. 6. Adanya spekulasi dan permainan harga oleh pedagang beras di pasar yang menyebabkan kenaikan harga. Kita harus beradaptasi dengan setiap situasi dan kondisi serta kreatif mencari solusi alternatif, setidaknya sampai pasokan dan harga beras kembali stabil. Salah satu caranya adalah dengan melakukan diversifikasi pangan dengan mencari alternatif pengganti beras. Apa saja sumber karbohidrat alternatif yang bisa menggantikan beras? Berikut beberapa alternatif yang bisa menggantikan beras sekaligus mendukung gerakan diversifikasi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan serta dapat menjadi solusi tentatif menghadapi masalah stok beras yang langka dan mahal saat ini. 1. Umbi-umbian, seperti ubi jalar, kaya akan vitamin A, C, dan mangan, serta serat dan antioksidan yang baik untuk kesehatan usus. Singkong, memiliki kandungan kalori yang lebih rendah daripada beras, dan kaya akan serat yang dapat membantu Anda merasa kenyang lebih lama. 1. Talas, memiliki tekstur yang mirip dengan kentang, dan kaya akan vitamin B kompleks, kalium, dan magnesium. 2. Uwi, memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut, dan kaya akan vitamin C, kalium, dan serat. 2. Jagung, kaya akan vitamin B kompleks, serat, dan antioksidan. Dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti nasi jagung, bubur jagung, dan tortilla. 3. Pisang, kaya akan vitamin B6, potasium, dan serat. Dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti bubur pisang, pancake pisang, dan roti pisang. 4. Kentang, kaya akan vitamin C, potasium, dan serat. Dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti mashed potato, french fries, dan potato salad. 5. Sagu, kaya akan karbohidrat dan serat. Memiliki tekstur yang kenyal dan dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti papeda, kue sagu, dan pempe. 6. Sorgum, memiliki kandungan protein dan serat yang lebih tinggi daripada beras. Bebas gluten dan cocok untuk orang yang memiliki alergi gluten. Dapat diolah menjadi nasi sorgum, roti sorgum, dan tepung sorgum. 7. Oatmeal, kaya akan serat dan beta glukan yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Memiliki rasa yang enak dan dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti bubur oatmeal, cookies oatmeal, dan granola. Cobalah berbagai macam sumber karbohidrat alternatif untuk menemukan yang paling Anda sukai. Semoga bermanfaat dan jangan kapok untuk kembali berkunjung. Terima kasih. Terima kasih.